Hai, selamat datang kembali di Resinpeace, masih bersama saya Agan Fadli. Sesuai permintaan dari kalian, banyak sekali yang berkomentar untuk menyuruh saya buat gak pake topeng. Dengan alasan yang macem-macem, mulai dari katanya mirip Bang Napi, ada juga yang bilang mirip anaknya Bang Napi. Saya itu juga ada yang berkomentar kalau topengnya gak cocok dengan muka, sampai ada juga yang bilang cringe. Maka dari itu, di video kali ini, saya memutuskan untuk melepas topeng yang biasa saya pake. Dan setelah melihat video ini, kira-kira bagaimana respon dari kalian? Apakah lebih bagus pake topeng? Atau seperti ini? Atau mungkin seperti video-video dulu yang gak pake facecam? Silahkan tulis komentar di bawah. Di episode seputar horror kali ini, kita akan bahas tentang 5 eksperimen homonkulus yang menciptakan makhluk aneh. Tapi sedikit penjelasan mengenai homonkulus. Jadi, homonkulus itu adalah sebuah makhluk yang tercipta dari sel sperma manusia atau bisa juga hewan. Tapi kebanyakan yang mencoba eksperimen homonkulus ini menggunakan sel sperma manusia. Yang dimana nantinya, si sel sperma ini dimasukkan ke dalam sebuah telur dan didiamkan selama beberapa hari. Dan lalu nantinya, hasil dari eksperimen homonkulus tersebut akan menghasilkan sebuah makhluk baru dengan bentuk yang aneh-aneh. Dan saya ingatkan lagi, bagi agaran Sistime belum subscribe, silahkan dengan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar mendapatkan update video horror terbaru dari channel Racing Peace. Dan silahkan dinikmati videonya. And welcome to my world. Yang pertama, Jeff Kord. Dalam video kali ini, ada seseorang yang bernama Jeff yang melakukan eksperimen homonkulus. Namun dalam eksperimennya ini, pada saat Jeff menyuntikkan sel sperma ke dalam telur yang ia gunakan, dia mendiamkan telur tersebut selama kurang lebih 60 hari, agar eksperimennya berjalan dengan sempurna. Dan setelah telur itu dia diamkan selama 60 hari, kemudian Jeff menetaskan telur tersebut. Lalu pada saat telur itu ditetaskan, dia sangat kaget, karena pada saat itu, dia menemukan makhluk aneh di dalamnya yang entah berbentuk seperti apa. Namun yang jelas, bentuk dari makhluk tersebut sangat aneh dan sangat begitu menjijikan. Terima kasih telur tersebut. Yang kedua, Your Boy Tommy Seorang YouTuber bernama Tommy juga melakukan sebuah eksperimen homonkulus. Dan dia mengatakan bahwa eksperimen homonkulusnya ini benar-benar asli dan tidak direkayasa. Lalu pada saat itu, Tommy pun memasukkan cairan sel sperma ke dalam telur yang ia gunakan. Namun pada saat itu, Tommy mendiamkan telur tersebut selama kurang lebih 30 hari. Dan setelah 30 hari berlalu, Tommy pun menetaskan telur tersebut. Dan pada saat itu, dia sangat kaget karena ada sebuah makhluk aneh di dalam telur tersebut. Namun jika dilihat lagi lebih jelas, makhluk tersebut terlihat seperti masih janin dengan terdapat dua buah mata di bagian kepalanya. Tapi sayangnya, makhluk homonkulus tersebut terlihat tidak bergerak atau mungkin sudah mati. Terima kasih telur tersebut. oh what the oh my god oh my god oh my guys there's actually something in here looks like something did develop what is that guys look at this what is that eyes oh my god oh my god I need to take that thing out please comment on this video and tell me how this happened yang ketiga vitalik ignatiu dalam video ini ada seorang youtuber bernama vitalik ignatiu yang dimana pada saat itu dia mencoba membuat eksperimen homonculus pada sebuah telur ayam dan pada saat telur itu dipecahkan di dalamnya ada sebuah makhluk aneh yang bentuknya tidak lazim dapat dilihat di bagian tubuhnya kulitnya terlihat menyerupai duri dan makhluk tersebut juga memiliki tiga buah mata yang dimana dua mata berukuran agak kecil berada di bagian bawah dan satu mata lagi yang ukurannya agak besar berada di bagian atas dan di samping itu makhluk tersebut juga dapat menggerakkan ekornya seperti halnya hewan pada umumnya lalu ketika itu vitalik pun mencoba memberikan sebuah makanan kepada homonculus itu berupa sebuah potongan daging dan terlihat dalam video ini bahwa makhluk homonculus tersebut memakan potongan daging yang diberikan oleh vitalik tersebut tersebut Terima kasih telah menonton! wau Terima kasih telah menanggaku Terima kasih telah menanggaku Terima kasih telah menanggaku Yang keempat, Kak Sedelat. Sebuah channel Youtube yang berasal dari Rusia yang bernama Kak Sedelat mengunggah sebuah eksperimen homonkulus. Yang dimana video eksperimen homonkulusnya ini merupakan video paling awal yang membahas eksperimen homonkulus di Youtube. Sebelum banyak dari channel lain yang membuat eksperimen homonkulus. Dan dalam videonya ini, pemilik channel Kak Sedelat yang bernama Karni memasukkan sel sperma manusia ke dalam telur ayam yang dia gunakan untuk eksperimen. Kemudian, dia menyimpan telur itu ke dalam sebuah toples, lalu toples itu dimasukkan ke dalam sebuah kupluk dan didiamkan selama 10 hari. Setelah 10 hari berlangsung, Karni melihat lagi hasil eksperimennya. Dan terlihat di bagian telur yang sudah disuntikan sperma itu, terdapat sebuah noda berwarna hitam yang menandakan bahwa telur tersebut terlihat membusuk. Dan selain itu juga, telur itu juga memberikan aroma bau yang sangat menyengat. Lalu kemudian, telur tersebut pun dibuka dan didalamnya terdapat sebuah makhluk yang terlihat menyerupai ayam hanya saja bentuknya lebih kecil dan lebih kurus. Dan yang lebih anehnya lagi, makhluk tersebut terlihat seperti masih hidup karena terlihat makhluk tersebut menggerakkan kepalanya. Dan tidak ada kata-kata yang terlihat. Dan tidak ada yang terlihat. Nah, mungkin, ini adalah kata-kata yang terlihat. Jangan lupa untuk menunggu tempatnya. Yang kelima Dave Stone Video kali ini ada seorang youtuber yang bernama Dave Stone Yang juga mencoba melakukan eksperimen homonculus Dan sama seperti percobaan homonculus di video-video sebelumnya Dave memasukkan sebuah sel sperma ke dalam sebuah telur Dan dia mendiamkan telur tersebut selama 14 hari Dan setelah 14 hari pada saat Dave menetaskan telur itu Muncul sebuah makhluk homonculus yang berbentuk sangat aneh Dan bentuknya tidak terlihat seperti ayam Melainkan terlihat seperti makhluk berkaki empat Namun makhluk ini tidak terlihat memiliki kepala Melainkan mempunyai leher yang sangat panjang Namun yang pasti bahwa makhluk homonculus tersebut Terlihat masih hidup dan bergerak-gerak Coba kalian perhatikan baik-baik videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itulah pembahasan tentang 5 eksperimen homonculus Yang menciptakan spesies makhluk aneh Dan mungkin di episode homonculus yang akan datang Kita akan coba kupas mengenai eksperimen homonculus ini Apakah memang eksperimen ini benar-benar asli Atau hanya dibuat-buat? Dan mungkin pembahasannya tidak akan saya buat untuk minggu depan? Tapi ya mudah-mudahan bisa secepatnya Tapi sebelum kita bahas mengenai keaslian homonculus Bagaimana menurut pendapat agan sista? Apakah eksperimen homonculus ini benar-benar asli? Atau hanya dibuat-buat? Silahkan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa juga untuk like and share Jika akan sista suka dengan video ini Tonton juga video-video horror lainnya Di channel Resin Peace Sampai jumpa di episode berikutnya Dan Selamat Berhampi buruk Terima kasih telah menonton